Saudara Anda kembali bersama kami dalam program khusus Indonesia memilih dan saudara Kompas TV bekerja sama dengan sejumlah lembaga survei untuk mengawal proses demokrasi dalam penghitungan suara nanti. Dan salah satu lembaga survei adalah Litbang Kompas dengan pusat data yang berada di studio 2 Menara Kompas. Kami akan ajak Anda saudara melihat situasi terkini dari pusat data Litbang Kompas bersama dengan Radi Saputro. Ya silahkan Radi. Ya terima kasih Adisti. Saudara dalam rangka masih dalam mengawal pemilu 2024 selama 48 jam non-stop Litbang Kompas, Kompas TV dan juga Harian Kompas mengawal informasi dan juga menyajikan data yang paling akurat, paling informatif yang bisa dijadikan acuan oleh Anda semua. Dan saat ini saya berada di pusat data Litbang Kompas di Menara Kompas Lantai 2 di Palmerah Jakarta Pusat untuk melihat proses Litbang Kompas mengolah data. Mulai data-data yang tersebar di seluruh Indonesia yang ada di setiap tempat pemungutan suara. Ada 2 ribu lebih saudara yang dilibatkan oleh Litbang Kompas untuk mengumpulkan data yang juga nanti akan diolah datanya. Dan dengan cepat akan disajikan sesegera mungkin nanti kepada Anda semua bagaimana proses pemilu legislatif, pemilu presiden 2024 ini bisa disajikan segera kepada Anda datanya. Dan saya akan menilik bagaimana proses pengumpulan data juga konfirmasi, validasi dan akurasinya seperti apa. Saya akan berbincang pagi hari ini bersama Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas Pemilu 2024. Selamat JP. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat terus ya mas. Selamat. 48 jam gitu. Nah ini kita pengen tahu alur yang dilakukan Litbang Kompas dalam mengumpulkan data termasuk juga mengolah data sampai memverifikasi dan nanti hasilnya akhirnya nanti akan dipresentasikan kepada masyarakat semua. Bagaimana alurnya sejak awal? Iya jadi sebenarnya ada dua sesi. Sesi pertama pagi hari kita melakukan survei pasca pilih atau exit poll. Exit poll dulu ya. Nah jadi interviewer yang bertugas di 2000 TPS tersebut mereka harus mewawancarai empat responden. Ada dua laki-laki dua perempuan. Iya dua laki-laki dua perempuan yang baru saja mencoblos. Oke langsung berarti ya. Langsung seperti itu. Mereka akan ditanyakan masalah elektabilitas apa yang dia pilih dan sebagainya. Kemudian setelah wawancara langsung mereka mengirimkan. Dengan aplikasi yang kita siapkan. Oke. Masuk ke data kita kemudian baru dikonfirmasi oleh teman-teman yang ada 100 konfirmator disini. Oke. Dibagi sesuai dengan wilayahnya. Nah apabila foto yang dikirimkan dan data yang di input itu sudah benar akan langsung diproses oleh verifikator. Verifikator. Iya. Nanti setelah empat masing-masing interviewer, empat responden masuk, baru mereka dipersilahkan untuk istirahat untuk persiapan quick count di siang hari nanti. Oke. Nah. Dan yang selanjutnya? Iya. Ini proses kerjanya? Ini sesi kedua nanti siang. Oh nanti siang. Yang tadi pagi ini yang nanti siang ya? Iya. Ini setelah TPS ditutup. Oke. Ini adalah quick countnya, hitung cepatnya. Jadi kalau yang exit poll tadi targetnya adalah responden, sementara kalau untuk hitung cepat target kita adalah hasil penghitungan suara di masing-masing TPS. Dan si interviewer akan mencatat apa yang ada di C1 PPWP Plano, yang ada di papan, kemudian mereka input, kirimkan fotonya. Jadi prosesnya mirip dengan yang tadi, langsung dikonfirmasi, kalau memang oke langsung divalidasi dan masuk ke dalam penghitungan dashboard kita. Nah, tapi kalau dimisalkan bermasalah dari sisi internet, maka konfirmator akan meminta tolong data entry di masing-masing daerah untuk menelpon interviewer yang bersangkutan. Recheck ya jadinya? Iya, recheck. Oke. Dan yang terakhir ini alurnya seperti ini ya? Nah, ini yang tadi. Kalau ada masalah-masalahnya apa? Iya, benar. Ini apabila terjadi permasalahan. Permasalahan sejauh ini kita identifikasi ada dua kategori. Kategori pertama terkait dengan kesulitan dalam pengiliman data, ataupun sistem, ataupun aplikasi nantinya. Nah, itu nanti akan langsung ke pengaduan. Ada hotline. Nah, kita ada tiga mini war room di sini. Oh, ada tiga mini war room. Medan untuk wilayah Sumatera, Jakarta untuk wilayah Jawa, dan Makassar untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Sementara apabila ada permasalahan teknis di lapangan, misalnya TPS-nya, pengungkutan suara TPS mundur waktunya, mereka harus melaporkan. Termasuk apabila ada kejadian yang membahayakan. Berarti dipastikan setiap pulau, setiap regional ada petugas kita di sana untuk mengumpulkan data. Nah, kalau begitu kita ingin tahu juga sebaran sampelnya, Mas. Sebaran sampel di seluruh Indonesia ini ada berapa dan di mana saja titik-titiknya. Nah, ini bisa dilihat juga di layar. Ya, mungkin secara kasar kita bisa lihat bahwa 2.000 TPS ini tersebar di 38 provinsi. Oke. Nah, 60 persennya ada di Pulau Jawa. Kita lihat ini terlalu padat ya. Paling banyak di Jawa. Iya, benar. Memang memilih kita paling banyak memang di Jawa. Iya, memang. Sesuai dengan populasi penutup juga. Nah, 20 persen ada di layar Sumatera. Sisanya 20 persen itu tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, oke. Ini ada total ada berapa sampelnya? Berapa ini? 2.000. 2.000 lebih? 2.000 TPS untuk exit pool berarti setiap TPS 4 responden ada 8.000 responden. Oke. Pilek dan pilpres sama ya berarti ya? Iya, sama. Oke. Ini kita juga pengen mengintip teman-teman yang sekarang sedang berdugas. Kita bisa geser ke sini sedikit. 3.000 dan keempat. Ini adalah proses apa saja? Bisa dijelaskan juga nih Mas Laman. Ini dari mulai dari sini, disini sampai ke belakang sana. Iya. Ini adalah tenaga pusat data. Oke. Ini ada 100 konfirmator sesuai dengan wilayahnya, wilayah Jawa, kemudian wilayah Sumatera, dan wilayah Tengah Timur, kita sebutnya Tengah Timur. Kemudian di bagian belakang itu ada 20 verifikator yang memverifikasi hasil input mereka. Kemudian yang di sebelah sana itu paling ujung adalah validator. Itu yang memvalidasi bahwa semua data sudah lengkap. Sudah lengkap. Seperti itu. Oke. Dan yang ada monitor dua, itu ada tim kontrol. Itu yang terus-menerus mengamati lalu lintas data termasuk apabila ada gangguan-gangguan. Oke. Saya juga lihat ada bendera-bendera yang diangkat. Tadi ada bendera warna merah ya? Orangnya kita sebut merah. Merah dan hijau gitu ya. Ini apa artinya? Kalau ada petugas yang mengangkat bendera merah atau hijau itu? Ya, ini sesuai dengan kategori permasalahan ya. Oke. Supaya ini berjalan lebih lancar. Merah itu apabila ada permasalahan di sisi data dan aplikasi. Aplikasi. Sehingga tim kontrol yang di sana siap membantu untuk memecahkan permasalahan itu. Kemudian sementara untuk yang hijau itu terkait dengan hardware-nya. Hardware, jaringan, dan sebagainya seperti itu. Ini teman-teman ada teman-teman HDS di sini yang akan menangani. Artinya nanti bisa diketahui publik kira-kira berapa lama mas? Untuk semua keseluruhannya. Datanya sudah stabil, sudah established gitu kira-kira. Mestinya kalau... Di hari ini juga sudah hail? Ya, harusnya hari ini. Hari ini juga sudah bisa ya? Exit pool ini sebenarnya untuk mengetahui profil dari pemilih. Dan ini untuk bahan analisis. Sementara kalau quick count, kita mulai nanti siang. Karena kita mungkin harapkan jam 3, sekitar jam 3 itu sudah ada gambaran. Gambaran. Bagaimana hasil sementara pemilihan. Dan ini bukan, sekali lagi ini bukan hasil resmi. Ya, benar. Tetap saja yang hasil resmi itu akan diberikan nanti datanya tentang hasil pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ya, baik. Terima kasih. Mas Selamat sudah bergabung. Selamat terus. Kita masih panjang nih perjalanan. Terima kasih sekali lagi Koordinator Hitung Cepat Litbang Kompas Pemilu 2024. Selamat, JP telah berbagi informasi. Dan Andisti, saya kembalikan ke Anda di studio. Silahkan. Baik, terima kasih Radis Saputro. Menarik sekali soal pembahasan bagaimana alur kerja sistem di pusat data Litbang Kompas. Di mana tadi sudah dijelaskan oleh Radis Saputro. Tim saat ini memang sudah mulai bekerja ya. Karena memang di hari ini yang merupakan tanggal 14 Februari 2024 ini merupakan hari-hari yang kemudian dinanti sejak beberapa bulan yang lalu. Karena apa? Bagi Anda yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap, Anda tentu saja bisa hari ini menggunakan hak suara Anda atau hak pilih Anda ke TPS atau ke tempat pembungutan suara.